assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah satu tahun berlalu jadi jarang upload karena ada kesibukan lain jenak jadi sekarang kita mulai upload lagi sana ya tentang kehidupan sehari-hari di kampung ya baik itu pertanakan pertanian dimana keseruannya nanti jangan lupa saksikan terus di channel Rosokitia sana ya berkasih tuh sana-sana yang sudah like comment subscribe Oh di sini saya akan berbagi pengalaman saya tuh pertanakan yang di sini saya ini jadikan usaha yaitu pertama bebek telur yang kedua ayam Arap disitu yang terakhir ayam beriler dan sekarang masih tetap ayam beriler dan untuk pertanian ada budidaya jeruk manis disana jadi nanti kita akan bahas satu-satu saling berbagi kelukesah mungkin ada persis sama dengan sana-sana atau memang sana juga mengalaminya itu saling kita saling berbagi sana ya mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kedepannya itu saja sana ya tapi yang paling penting jangan lupa sana like comment subscribe itu jangan lupa ya sana ya awal mula saya buka usaha di rumah itu di tahun 2018 2018 saya lulus kuliah di 2015 salah satu perguruan tinggi negeri di Bogor Jawa Barat di sana ya Bogor Jawa Barat ya sudah terima salah satu PT PT itu bergerak di bidang breeding di sana ya breeding di arah maja maja ke arah rangkat ditung di situ saya bekerja lebih kurang satu tahun setengah kaya ada yang kurang sana ya saya putusin riset dari pekerjaan 2017 dan saya cabut pulang ha disininya tanah ya jadi jangan apa namanya sebelum kita mutusin riset itu kita harus ada langkah-langkahnya kesalahan saya dulu kemarin kita riset habis itu ya dan nanti pikirin aja buat sana-sana jangan seperti itu ya jadi kalau kita udah memutuskan sesuatu di harus ada pula langkah selanjutnya apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan as titiknya sana kesalahan pertama ya kesalahannya buat pelajaran kita ya tingkat cerita dua 2018 jadi abang saya yang pertama kita enam saudara laki-laki semua ya saya saya nomor tiga habis itu abang menyarankan gimana kalau buka usaha bebek telur nah disitu pertama izanaya eh dimodalin nah itu pula enaknya beli sana ya dimodalin terus itu tapi asarannya itu harus bikin proposal kayak minyam-minyam dana itu sana harus bikin proposal planning-planningnya kandangnya kayak gimana bibitnya beli dimana pemasarannya kemana nah seperti itu sana pertama yang harus kita lakukan itu yaitu persiapan lahan di sana lahan yang kita gunakan itu dekat dengan akses jalan jadi dilakukan pembersihan terlebih dahulu selanjutnya saya desain menggunakan sekecap apa yang ingin saya bangun dan ini juga tambahan pembersihan orang tua langsung turun tangan di sana ya ini tempat yang akan dijadikan kandang itu ini tiang-tiangnya sudah berdiri selanjutnya kita juga melakukan pemasangan pagar ya sana ya biar aman ternak kita itu teknik yang salah jadi jangan ditirui sana ini bambu yang diolah untuk dijadikan pagar nah di kampung enaknya seperti ini sana ya masih sifatnya masih gotong royong nah ini realnya sana seperti yang kita desain tadi ini pembangunan pondok juga masih berjalan untuk tempat israat kita di sana ya sekeliling kandang kita lakukan pemagaran di sana ya supaya aman ini bebek baru masuk ada 200 ekor dengan umur itu lebih kurang 4 bulan ini bebek umur 6 bulan sudah banyak telurnya sana dia lebih suka bertelur di pojok-pojok dan membukin lubang ini pembersihan telur di sana ya ini rancangan kita yang kedua sana menggunakan kecap untuk kapasitas 500 ekor ini rancangan yang ketiga sana sebelah kiri kita tambah satu kandang lagi dengan kapasitas 500 ekor tapi karena ada berapa hal jadi kita tunda dulu saya langsung kerjakan dalam waktu satu minggu karena nyatan ada nyatannya ternaya jadi kalau ada sesuatu itu harus diniatkan lebih dulu kalau niat udah kuat di sana ya apapun halangan rintangan ha pasti minggir sana ya untuk pemilihan bibit ini sangat penting harus jelas harus jelas kita udah ngeluarin biaya banyak nih taunya bibit ya nggak jelas ya sama aja buang-buang uang di sana ya buang-buang biaya modal di sana jadi usahakan bibit itu sana yang beli yang jelas ini bebeknya 200 ekor yang saya beli pertama itu sana ya sangat beragam dari warna paruh paruhnya warna kakinya juga sangat beragam sana dan kecampur bebek jantannya sana ya ini sangat fatal sekali dan juga baru sehari di kandang sudah bertelur sana ini telurnya sana ya itu sangat-sangat fatal sekali habis itu saya nambah lagi 200 itu 500 ekor lagi sudah 700 kan 500 pertama habis itu 500 kesalahan saya membalik ke orang yang sama jadi warnanya sepas sama seperti sebelumnya sana ya sangat beragam kita jual semua karena tidak tercapai lagi ya biaya ininya biaya produksi sama keuntungan tidak ini lagi ya tidak sinkron lagi sana ya habis itu kita jual semua dan kita beli lagi beli lagi bebek yang cari bibit bibit baru dari bibit baru ada kenalan seiring jalan ada kenalan Alhamdulillah itu katanya mojo sehari si Zanaya biasa cita-cita orang mojo sehari-mojo sehari biasanya kayak gitu Zanaya jadi jangan tertipu nama bebeknya penting kalau udah bagus performanya udah nggak papa itu Naya orang kadangkan mojo sehari-mojo sehari terkenal di sana ya habis itu Alhamdulillah bibit yang waktu itu yang 200 kita isi lagi itu lumayan lah sana sampai di tempat saya yang ketinggiannya itu berapa ini ketinggiannya Oh suhunya cuacanya sangat dingin lah sana ya sangat dingin sampai 86% produksinya dan itu lama sana itu pantau tuh tapi karena ada sesuatu satu hal lainnya membuat apa ya karena bebek itu kan nggak bisa di seperti itu ya Naya jam 8 dekat makan harus 8 habis itu sorenya lagi nanti jam 4 harus jam 4 ah nggak boleh terlambat nggak boleh terlalu cepat Nah itu kan terus siangnya nanti kita cek air minum Nah itu sana ya karena saya ada kesibukan lain bantu orangtua dagangnya saya boleh balik ke Pai Kumbu jadi bebek ini kurang maksimal di situ aja sana ini hal-hal yang membuat bebek kita itu stress disana ya anjing pernah masuk kandang ini rombongan TK pula sana aduh-duh-duh-duh tapi kalau untuk usaha peluang usaha sangat bagus sekali peluang usaha sangat bagus sekali kalau dapat kita bibit yang bagus sama penjualan yang tempat penjualan yang harga bagus sana ya jadi sangat menguntungkan titik sana ya itu untuk bebek kalau kesahannya ha itu sana ya terus yang selanjutnya kita ke ayam Arab saya rencana awal itu beli ayam kampung ayam kampung tapi dia lebih ke pedaging sana ya kita kembangan ya paling nggaknya dua bulan udah bisa satu kilo saya baca-baca tuh ada jopet-jopet ya sana ya habis itu saya beli ke Pai Kumbu bibitnya taunya bibit apa dapat sana bibit ayam Arab ayam Arab badannya mana bisa-besar sana badan besar kalau udah umur sekian itu naya dan makannya aduh itulah sana yang membuat patah semangat di sana tapi jangan ditiru ya patah semangat untuk bangkit lagi nggak apa-apa ya sana ya tapi patah semangat untuk terlalu turun nah itu jangan ditiru sana ya bu sana sana nah itu kalau kesahnya dan kalau ayam marah pemeliharaan yang saya lakukan itu tanpa obat tanpa vaksinnya sana jadi kematiannya tinggi sekali sana itulah kalau tipe-tipe ayam petelur seperti itu kayaknya ya Oke lor jadi baik ini ada yang sakit jadi yang ini harus dipisahkan dulu takut diingin sama yang lain ini darah ya kan dan selanjutnya itu terakhir di ayam potong ayam potong ini sampai sekarang masih ya sana ya tapi kita mandiri mandiri jadi ngisi itu tidak terlalu banyak ya eh gantung momen-momennya kalau momen lebaran kita kasih seribu bisa setiap minggu kita isi 200-200 jadi totalnya ada 1000 nanti bongkar bongkar terakhirnya itu di lebaran ini ayam baru masuk sana 500 ekor jadi terakhir masuk itu sebelum puasa 2022 total keseluruhannya yang sudah masuk tambah ini 1100 semua ini dia bentuknya sana beratnya umur eh hampir dua kilo di umur 30 hari karena dingin di sana jadi pemanasnya harus gimana kalau lampu dikasih lampu enggak kan kuat sana ya tidak kita kasih tujuh lampu sana udah tetap aja enggak kekejar ya kita tutup sama plastik semuanya untuk satu eh dua kotak dua kotakan 200 itu tetap aja tidak kekejar dan kematiannya tetap ada ya Nah ya dan harga kita ngopor ketengkula itu harganya kan harga global ya harga global ada di internet bisa dicek harganya setiap hari itu bisa dicek di internet tapi karena seperti itu lesanya ya jadi kita broilir itu enggak setiap bulan kita isi jadi setiap ada momen-momennya momen lebaran seperti itu momen akhir tahun seperti itu ya jenayang mungkin itu kelukesah singkat ceritanya jenayang mudah-mudahan jadi apa ya jadi inspirasi bukan inspirasi ya cuman cerita seperti itu jadi apa ya motivasi atau apa untuk pemula-pemula yang ingin membuka pertanakan baik pertanakan apa saja lah yang penting pertama itu kita harus perencanaan perencanaan harus matang ya nanya dari segi kandang bibit biaya oh biaya pemasaran saya biar hasilnya itu tidak jauh-jauh dari prediksi ya nanti kalau untuk pemasaran tergantung pemasaran ini tergantung harga pasaran nanti ya Oh yang jelas semangat ah semangat ini jangan make indore danaya soalnya kalau kendor ini udahlah kita melihara hewan hidup ya karena makhluk hidup ya kan jadi kalau kendor kalau semangat kita turun kayak mereka juga tahu dan ayah jadi produksinya juga bisa tidak tidak maksimal terima kasih untuk sana-sanak yang sudah like comment subscribe terima kasih semoga saya selalu dimanapun sana berada wassalam selamat menikmati